Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Nurrohim Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan Taksi Berkelanjutan Institut Pemiliki Bandung Dengan subkampus SMK Nd1 Tenggit Selor Opsi aplikasi perangkat lima Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Mengenai program sederhana saya Yang mana program tersebut mengaplikasikan Slipcase pada GitHub Lalu saya menggunakan Microsoft Visual Studio dari Google Express Saya akan membuat proyek baru Dengan memilih menu File Lalu New Project Saya memilih Windows Chrome Lalu saya akan mengubah name-nya Slipcase Slipcase Oke Projectnya sudah ditampilkan pada Microsoftnya Pada form disini Saya akan meletakkan Sebuah label Selanjutnya Saya membutuhkan button Serta text box Oke untuk ukurannya bisa disesuaikan Sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan Untuk labelnya saya akan mengubahnya Ini saya ingin membuat program untuk menampilkan hari Nama hari Jadi pada saat saya memasukkan beberapa angka Misalkan saya ingin memasukkan Menampilkan hari Senin Saya ingin memasukkan angka 1 Maka ditampilkan hari Senin Untuk hari Selasanya Misalkan saya mengikut angka 2 Maka akan ditampilkan hari Selasa Oke disini saya akan mengganti labelnya Masukkan angka 1 Sampai dengan Angka 2 Untuk melakukan proses pengkodingan Bisa mengklik label pada Tiran button Ini saya akan merubahnya Rubah text buttonnya Menjadi enter Lalu saya akan ke menu stopnya Menulis 2 kali pada buttonnya Oke disini sudah ditampilkan From stopnya Saya akan memasukkan Angkodingan Masuk saja Saya akan memasukkan Click 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 Text box 1 Lalu disini Saya ingin mengikutkan Lalu akan ditampilkan pada Message box Sekarang disini hanya Satu text box Jadi saya masukkan text box 1 Lalu saya menambahkan Lalu saya menambahkan Oke Oke Misalkan Misalkan saya sampai disini Saya ingin Menentukkannya pada hari janin Jadi Pada tampilan message box Pada tampilan message box nya Adalah harusnya Lalu jangan lupa Dan saya menambahkan Menambahkan bag Untuk Set 2-nya Lalu Kemudian Masukkan bag Bersambung Harus selasa Oke Gitu seterusnya Sampai Pada GST selanjutnya saya akan menambahkan default dimana pada saat saya menginput angka selain dari angka 1 sama dengan 7 maka tidak ada pilihan hari yang akan ditampilkan yang ada hanya saya buat text error jadi saya akan menambahkan pada susarnya berupa default 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 setiap default untuk mempunyai setiap 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 untuk bisa melihat hasilnya untuk memastikannya kita bisa melakukan tes kebagiannya apakah proses pengkodingan yang saya lakukan tadi sudah benar jika sudah benar maka akan ditampilkan sesuai yang kita harapkan ini sudah ditampilkan pada form 1 disini saya akan menampilkan hari Senin misalkan input angka 1 yang ditampilkan adalah hari Senin begitu selanjutnya hingga angka ke 7 misalkan saya ingin menampilkan hari Rabu saya harus memasukkan angka 3 lalu enter oke kita akan ditampilkan hari Rabu jadi mencoba hari-hari yang lain saya akan untuk hari Minggu kita masukkan angka 7 lalu enter saya ditampilkan hari Minggu selanjutnya jika kita memasukkan angka selain dari angka 1 sampai dengan angka 7 disini maka yang ditampilkan karena tidak ada pilihan hari disitu jadi yang saya tampilkan adalah pesan error kita bisa mencobanya dan masukkan angka 9 misalkan ini kita enter ini akan ditampilkan pesan error disini oke kita stop demikian proses program seperti nama saya dengan mengaplikasikan fit case pada sitar mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat saya kata Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum